Gersik bebas dari PKS Jika daerahmu tidak ada PKS Maka dipastikan daerahmu akan aman dan damai Contohnya Kabupaten Gersik Tidak ada satupun anggota Dewan dari PKS Maka daerahmu pasti akan aman dan damai Artinya tidak ada satupun orang yang nyoblos PKS Kalau ada suaranya pasti sia-sia Karena tidak ada anggota Dewan dari PKS Terbukti Jadi bagi orang-orang yang merasa pendukungnya Anies itu berbeda tinggi Prat Apa yang dilakukan oleh perubek Balio tadi itu membuktikan dengan jelas Inilah cara pandang secara massal orang-orang yang mendukung Anies Basweda Barbar mereka Kenapa melihat Balihu Presiden Jokowi yang nyata-nyata memang Presiden Republik Indonesia Dia kebakaran jenggot Mainkan kembali politik identitas berbasis agama Saat demo mereka ini teriak takbir Saat kampanye politik juga teriak takbir Ya coba bayangkan saja Sering kali gerombolan mereka ini Meneriakan kalimat suci tersebut Untuk mengumbar rasa kebencian Memang luar biasa sekali gerombolan kadron ini kalau menurut saya Lah sekarang masa mau merobek Balio Pak Jokowi saja harus teriak takbir Jadi lelaki yang merusak Balio bergambar Pak Jokowi ini adalah bernama Eliasa Budianto Dia ini berasal dari Karawang Selain itu dia juga pernah menjadi caleg gagal dari partai PKS Entah kenapa ya sebagian besar pendukung Anies Basweda ini Sangat membenci Pak Jokowi Bahkan melihat foto Pak Jokowi di Balio pun Mereka ini bisa ngamuk-ngamuk coba Nyaranin umat Kristen supaya tidak pilih Anies Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang Umat Kristen cerdas-cerdas mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih Gak usah ketakutan gitu genjar bakal kalah lah Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies Mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat Kita tahu Anies lahir dari apa politik identitas yang dia dulu melebeli kafir semuanya kepada yang non muslim Saya minta lah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan Karena saya ngeri dengan sirkelnya yang ganas-ganas Yang menghalalkan segala cara untuk menang Yang memakai agama sebagai barang dagangan Dan menggunakan keterasan sebagai senjata untuk menang Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita Maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh dan gampang Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi Selama 10 tahun memimpin akan musnah Karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama Allah berikan kepada kita satu hadiah Dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta Dan dilongsorkannya pemimpin kafir Masih ingat ini? Kita berah habis-habisan Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melongsorkan akut ketika itu Umat Kristen di Indonesia memang minoritas Tapi jangan salah Umat Kristen akan memegang peran menentukan Apakah Anis akan menang dalam Pilpres 2024 Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anis Yang akan menang nantinya sangat mungkin Anis Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar Ya 10% lah Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar Artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara Dan Ganjar akan menang Nah itulah saya katakan Kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan Dan begitu suara pemilih Kristen terbelah Secara timpang Anis akan bisa mengalahkan Ganjar Anis tahu jagoannya itu hanya akan menang Kalau bisa memecah suara pemilih Kristen Sekarang semua bergantung pada umat Kristen Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan Apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anis atau Ganjar Relawan Ganjar yang mendorong-dorong Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Yang pertama Yang kedua Ada orang yang mendorong-dorong Bapuan diperiksa KPK Menurut saya Ini bagian yang Dari banyak Kelompok yang Ada di media sosial Yang mengatasnamakan Relawan itu juga Saling berbagi informasi Seperti ya Relawan Abel-Abel Saya hanya mengingatkan saja Yang pertama tentu Pak Jokowi bukan tiba yang itu Dua tidak menjadi penumpang liar Yang kemudian membuat isu-isu yang tidak penting Yang mengacaukan situasi Kayak-kayaknya hati-hati Mulai ada yang saling memanfaatkan dan mengadu domba Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula Sebagai capres Gimana kadrun Puyeng gak dong Masyarakat Telah menilai Bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap Paling layak meneruskan Kepemimpinan Presiden Jokowi Elektabilitasnya Anis merosot ya Seiring mulai terkuatnya Kontroversi dari kepemimpinan Anis di Jakarta Gen Z juga tahu Kalau Anis adalah sosok yang Didukung kelompok intoleran Yang membuat Pilgub DKI 2017 Menjadi sangat otor Politik identitas Yang mengarah ke perpecahan Seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anis Yaitu Kadrun Bin Kamret Kafir lah Laknat lah PKI lah Ya cuma itu doang kemampuannya Itulah pendukung Anis Jangan pernah takut Melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia Hancur Bu Mega itu pasti akan mendukung yang rakyat pengen Maka dia selalu dukung yang pertahanan Yang baik Yang kerja Itu saya udah kenal beliau lama Saya pikir Pak Jokowi juga Tau kan mana teman Sahabat yang bener gitu kan Kalau dibilang Cina-Cina gitu kan Bilang kasih tahu dia Cina mana Enak aja lo ngomong Cina Belumutnya tabok Cina ya lo Cina-Cina Kita buktiin bahwa kita siapa lebih jagoan Untuk bela negara Nanti orang bisa ngerti kok Mana yang pencitraan Mana yang mengaturan Saya bilang gini dong Aduh sayang ya Ahok gak jadi gubernur lagi ya Kalau dia jadi gubernur Pasti hebat Saya kira di Indonesia Gak ada orang sehebat saya lagi Yang dijolimin Terus digagalin Mana ada pemerintah di Indonesia Yang semua rapat tuh berani di upload di Youtube Sampai semua kebijakan Sampai semua anggaran kita transparan Dan tidak ada penarikan tunai Anda kira sungai bisa bersih tuh Sudah mecat berapa orang Belum bisa sungai bersih Itu masalah Kalau saya dianggap mecat orang itu tidak santun Gak ada Jakarta hari Saya baru saja melewati tol Apa tadi Serpong Serpong Bayar berapa? 22 ribu Suek emang lo pada Suek banget beneran Najis deh gue lo Najis bener-bener deh gue udah Gue mau pulang ke rumah gue Gue bilang jangan lewat tol Jangan lewat tol Bapakmu yang lo nyangajarin Jangan lewat tol Nah kan semua pada lewat sono Semua Gue mau jalan pulang ke rumah gue Bisa Bisa lo luas sini Lewat sono muter-muter Lo yang bikin Lo yang apa Disuruh paksa Apaan sih di negeri ini Kayak budak gue Ngari duit buat lu Apa ada semua Kebeneran saya memilih untuk Menjadi cawapres Karena kita lihat melihat Figur cawapres saat ini Sangat memprihatinkan Maka saya mengambil Memilih untuk Posisi sebagai Cawapres Bener-bener kita siap Untuk menjadi Cawapres Begitu Karena memang saya ada Di salah satu wadah Beberapa Wadah yang sama Dengan Bapak Anies Baswedan Tentunya dengan Kebijakan Isimah Ulama Menerima atau Tidak dengan saya Itu bisa kebijakan Pribadi Anies Bisa nanti kebijakan Partai yang mendukung Anies Kalaupun Anies mau Saya juga bisa Gagak mau Apakah Anies masih Sejalan dengan kita Pasti insya Allah Saya sudah berjuang Saat ini Untuk menerima Bagai calon wakil presiden Novel Pak Mumin Layak Pantas Jadi cawapres Dia didukung 150 juta Kakyat Indonesia Menukung Novel Pak Mumin Nah Orang ini Bebal Muka tembok Anies Meliri aja Enggak Apakah Deklarasi capres Kita akan menghalangi KPK untuk Menghentikan Atau melanjutkan Proses itu Tidak Tentu Deklarasi capres Ini kan baru Tahap awal Belum tentu Juga nanti Dicalonkan Ketika mulai Pendaftaran Saya pastikan Proses penyelidikan Akan Terus berlanjut Sampai Ditemukan Suatu titik terang Apakah itu Berkara pidana Kami lanjutkan Dan kami tidak Terpengaruh Dengan Deklarasi yang Berselangkutan Sebagai capres Oleh salah satu Parpo Bang Surya Paloh Yang saya amat Hormati Seluruh keluarga besar Nasdem Yang saya banggakan Bismillah Kami terima Kami siap Jalan bersama Siap-siap Siap-siap juga Nasdem Bukan hanya mendapatkan Puji Sanjung Fitnah Sirik Dengki Kianat Nah itu akan dihadapi Nasdem itu Sekali lagi saya katakan Nasdem harus bersiap Menghadapi situasi seperti ini Kalau dengan Paster Nasdem Memilih Anis Anis no Anis no? Anis no Bapak dukung siap Kalau bukan Anis? Gim Ganjar yes Oh Pak Ganjar Pernobo Iya betul Anis itu Apa Ya kita bisa lihat Teri rekodnya Ya Pekerjaan-pekerjaannya dia Saya Bapak tidak terlalu Apa namanya Bersimpati dengan Pak Anis? Iya Dia Anis itu Pak Anis itu Gubernur Ayat ya Janji kampanye Gubernur Yang diimplementasikan Tidak Terealisasi Misalnya DP 0 rupiah Program OKOC Naturalisasi sungai Termasuk program Mandeknya program air bersih Mandeknya program sampah Dan yang terakhir Dan yang sangat penting Menurut catatan kami adalah Tidak berkualitasnya Pelayanan publik Salom Salom Izinkan saya menyampaikan Rasa syukur Bahwa Berkat Atas izin Tuhan yang Maha Kuasa Dan semoga Hari ini menjadi Hari bersejarah yang kita Akan ingat Dalam perjalanan hidup kita Anis Baswedan Mengunjungi Gereja Yang membuat Saya aneh Itu justru Pernyataan dari Pendeta Dari gereja yang bersakutan Malah menobatkan Anis Baswedan Sebagai Bapak Kesetaraan Tidak layak Seorang Anis Menyandang gelar Bapak Kesetaraan Jangan Pak Pendeta Ini mencoba Menyesatkan Masyarakat Mencoba Memanipulasi Sejarah Jangan yang hitam Dikatakan putih Pak Pendeta Anis Baswedan Belakangan ini Tampil sebagai Sosok toleran Yang menghargai Keberagaman Mereka yang baru saja Mengenal Anis Mungkin akan dengan mudah Terpesona dengan Kata-kata dan langkah Anis Kalau sekarang dia bicara Soal persaudaran Antarumat Saya yakin Dia tidak sungguh-sungguh Menyakininya Percaya? Saya sih Tidak percaya Anis memang sangat pintar Merangkai kata-kata Kita tak perlu percaya Bahwa Anis adalah Sosok pembela Kuralisme dan toleransi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku Akhir-akhir ini Rame sekali Terama Seseorang Yang melarang kita Untuk berteman Dengan orang Dari Agama Lagi Sudah 77 tahun Negara Satuan Republik Indonesia Merdeka Bisa-bisa Masih ada Ungkapan yang keluar Seperti ini Saya ingatkan Jangan ada lagi Politik identitas Jangan ada lagi Politisasi agama Penjajahan di depan mata itu di Jakarta Kita semua Peribumi Ditindas Ini saatnya Kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Saya bilang Nis NT gak bisa jadi presiden Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli Saya bilang Ini loh penjabat A kelakuannya ini Bohongnya ini B ini Anda sembarin Musing Seperti orang beriman Jabatan itu amanah Tuhan Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan Untuk mendapatkan jabatan itu Berarti jabatan itu bukan amanah Tuhan Amanah hantu Rakyat yang butuh pejabat yang jujur Terus saya tanya Kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur Sama kayak korupsi gitu kan Kita lakukan arus Orang marah-marin Gak kepilih Ya sudah Kan saya kan cuma dua aja Buka minyak Bahapi ya asing Asing Al-Cina lah Kafir lah Lu mau tau gak Sumur resapan Yang ngabisin anggaran beratus miliar itu Meresap air agar masuk ke dalam bumi Sesuai dengan sunatullah Tetapi Ternyata Sumur ini tidak meresap air Malah airnya Itu menggenang di sumur-sumur itu Sumur resapan itu Sekarang Harus disiapin pompa Untuk menguras air di sumur resapan Kalaupun dia harus makan babi Sepanjang jadi presiden Mungkin akan dilakukan Pak Prabowo hari ini adalah calon Presiden dari Partai Gerindra Saya sampaikan berkali-kali Bahwa saya tidak ingin menjegal Saya tidak mau menjadi orang yang Dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo Saya tidak mau Dan saya katakan itu Kepada siapapun yang datang kepada saya Untuk berbicara tentang calon presiden Yang nanti anak saya dan anak-anak saya Akan ingat gitu Saya tidak mau mengkhianati Menikah Pada orang yang dulu Sudah bekerja, membantu Dan berjuang bersama Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan Jangan lupakan Jangan terlena Jangan sampai dia pecahkan kita Dengan dagangan ayat dan mayatnya Air itu turun dari langit Turunnya ke atap rumah Langsung sumur bor Bukan ke sungai dan ke laut Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Jangan sampai Indonesia jatuh Ke tangan Anies Baswedan Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar Di semua proyek-proyek Pembraf DKI Dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan Juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Dan nyai pastikan itu sebelum Pilpres 2024 Apalagi sekarang JIS ini Kalau nyai pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar Pasti ada koruptornya disitu Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS Dan habis itu baru hajarlah formula E Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gue hadapin Apalagi cuma BPK Tenang, kalau BPK sudah periksa Nyatakan tidak ada kerugian Aman lah gitu Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin Jadi kalau saya pasti ada proses Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara Aman lah Anda mungkin benar Kalau ada oknum BPK menyatakan Anda salah Selesaian lah Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya Saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga Ini sebenarnya kasus korupsi Kelebihan bayar ini sebenarnya ya Kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu DKI yang kita harapkan Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya Empat tahun, delapan bulan jadi gubernur Mana peraturan bergub saja yang melalami rahsia Mana perda Islam apa lagi Yang akhirnya tidak berani juga menerangkan untuk Banjir tetap banjir, macet tetap macet Kriminalitas Jakarta Anda tahu dua menit sekali terjadi pencurian Sekarang orang sedang ke furia Dia mau dicapreskan Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi Terlalu bisa menemankan di situ, dono maju dan biar-biar menegakkan lompok Islam Dan menyatakan perlawanan Saya teman-teman Tapi dia tidak lakukan itu Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya Kalau kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah memiliki keputusan yang fakta Bukan banjir, itu memang parkir air Bukan banjir, itu memang parkir air Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirint IKI bond 82 miliar Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kalau seandainya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin Kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan Kok, gak usah bohong lah, gak usah bohong lah, gak usah bohong lah Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut Iblis hanya menggoda orang yang beriman Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan Yang kerasukan setan itu orang baik-baik Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga Karena sesama setan tidak orang saling menggoda Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Taman, ketiak jempol Taman, ketiak jempol Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin Kok ketawa, aku gak nyindir siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran Dan beri kemanusiaan, aku gak pernah mundur Dan gue gak pernah takut juga sama lo Siapapun yang rasis, gue akan hadapin Karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan Karena saya ditanya dulu kan Kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu Sehingga masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Hai semua, dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu Support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu persatu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Seruan saya Ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah memberikan BLT atau bantuan-bantuan yang lain Saya tidak tahu siapa memasang balio ini yang jelas bukan resmi dari pendukung Jokowi atau relawan Jokowi ataupun dari pemerintah Ini pasti inisiatif dari warga yang mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah Dalam hal ini adalah inisiatif dari Presiden Jokowi Nah mungkin kalau dia datang ke instansi pemerintah kecamatan, kelurahan atau mungkin instansi teknis yang lain atau sekolah Mungkin dia kebakaran cingguh juga karena ada foto Presiden dan Wakil Presiden disitu Jadi inilah sebetulnya membantah dengan telak Si Nyalemen katanya pendukung Anis itu adalah berpendidikan tinggi Jadi dia katanya salah satu pendukung dari kami waktu itu di Kerawang juga sekarang merangkap menjadi Presidium Sekbir Relawan Anis Baswedan Nah ini akhirnya nyambung Nyambung Inilah para pendukung Anis Baswedan Intelektualitasnya terbatas Kenapa melihat Balihu Presiden Jokowi yang nyata-nyata memang Presiden Republik Indonesia Dia kebakaran jenggot Yang paling penting adalah daya intelektualitasnya dia Kalau orang mempunyai intelektualitas yang bagus meskipun dia berpendidikan rendah Dia tidak akan melakukan tindakan anarki seperti Iliesa Budianto tadi Kita juga lihat kok setiap hari kita melihat sepanduk Terima kasih Pak Anis Waktu Anis selesai menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta Saya hanya melihat saja membaca saja Tidak ada niat saya maupun orang-orang yang berakal sehat ini untuk merobek-robek sepanduk itu tidak Berpendidikan tinggi itu tidak relevan Tidak berbanding lurus dengan akal sehat Banyak orang berpendidikan tinggi Contohnya dokter Tifa Dokter itu Dan katanya kandidat dokter Otaknya juga cekak Jadi bagi orang-orang yang membanggakan Atau lembaga survei yang mengatakan bahwa Pendukung Anis itu berpendidikan tinggi Ini terbantahkan bukan masalah pendidikan tingginya Pendidikan tinggi yang punya gelar profesor seperti Amin Raiz saja Kelakuannya kayak gitu kok Mbak Ia menerima padanya bahwa Jokowi itu adalah Presiden Kepala Negara Republik Indonesia Selama dua periode dan Hasil kerjanya pun nyata adanya Jadi bagi orang-orang koplak seperti Perobek Balihu tadi Itu mungkin Ya dia sedang mempermalukan diri sendiri Gelar sarjana hukum Gelar dokter profesor itu Tidak berbanding lurus dengan akal sehat ternyata Dan ini Jadi sahabat Indonesia Ini terjadi di Kerawang Dan konon juga Di daerah Jiganjur sana Ada ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi pun Raib hilang kemana Sepandungnya Hanya berumur sehari Kenapa ya Kok memendam kebencian begitu Norak dan kampungan gitu Ini hidup mereka ini gak bahagia pasti Kenapa Setiap hari di TV Ada Presiden Jokowi Noleh ke kiri Presiden Jokowi Noleh ke kanan Presiden Jokowi Apa gak Susah hidupnya orang kayak begini nih Jadi Intelektualitas seseorang Itu bukan karena dia Punya gelar Pangkat atau apa Tapi bagaimana dia bernalar Dia memainkan logika Yang dikaruniakan Tuhan Pada dirinya Sehingga dia Berperilaku dengan baik Pikiran Lisan Dan tindakannya selaras Itu baru keren Itu baru Intelektualitas Yang harus kita akui Katanya Sarjana hukum Dokter Atau mungkin Sarjana-sarjana yang lain Guru besar sekalipun Kalau kerjaannya hanya Membuat kegaduhan Memancing keributan Anti terhadap Toleransi Anti terhadap Keberagaman Buat apa Terbukti Jadi bagi orang-orang yang merasa Pendukungnya Anis itu Berpendidikan tinggi Prep Tidak perlu Berpendidikan tinggi Tidak perlu sombong juga Apa gunanya Berpendidikan tinggi Gelar S1 S2 S3 S Teler Tapi kelakuannya Teler Kelakuannya Kopla Yang penting bagi saya adalah Bagaimana Seseorang itu Mencintai Indonesia Sebagai tanah air Sebagai bangsa Dan mencintai bumi Pertiwi ini Itu penting Kalaupun dia bergelar Profesor, dokter, insinyur Dokterandes Ataupun yang lain Sarjana hukum Itu lain masalah Tapi jangan Ditarik suatu korelasi Seolah-olah Bahwa seorang intelektual itu Pasti berpendidikan tinggi Enggak Jadi Kepada para Pendukungan Isbas Bedan Termasuk yang Merubek-rubek Balihu tadi Yang mudah-mudahan Dia puas Tapi Pertanyaan saya Apa manfaatnya Dan apa Pengaruhnya Buat Pak Jokowi Gak ada Nol Besar Kenapa Kebesaran seorang Jokowi Pengakuan Mayoritas penduduk Indonesia Maupun penduduk dunia Terhadap Jokowi Tidak terpengaruh Dengan Balihu kecil Di kerawang Yang disubik-subik Seperti itu Apa yang dilakukan oleh Perubik Balihu tadi itu Membuktikan dengan jelas Inilah Cara pandang Secara Masal Orang-orang yang mendukung Anies Bas Bedan Barbar Jadi Sangat tidak Elegan Nanti Ujung-ujungnya Mereka Menggunakan Cara-cara Kotor Masjid Yang begitu Mulia Kemudian Dimanfaatkan Untuk Menyebarkan Informasi Tentang jagoannya Ini kan Kopla Memainkan Kembali Politik Identitas Berbasis Agama Masjid Itu Jangan Dikotori Jangan Dikontaminasi Dengan Hal-hal Seperti itu Hai teman-teman Kalian tahu tidak Saat ini Kita dengan Gampangnya Bisa memiliki Saham global Seperti perusahaan Google Apple Facebook Dan lainnya Kalian tinggal Klik link Di kolom deskripsi Lalu Lakukan Registrasi Dan Anda semua Berkesempatan Untuk langsung Mendapatkan Waka bonus Kalian akan Diberikan Satu saham Gratis secara Acak Sebagai Welcome Bonus Seperti Saham Tesla Apple Facebook Atau Saham Dunia Lainnya Menarik Bukan Cukup Satu klik Kamu bisa Investasi Dengan Mudah Tanpa Ribet Tanpa Dikenakan Fee Atau Komisi Cocok Untuk Investor Promola Canggih Dan Kalian Kalian Juga Berkesempatan Untuk Mendapatkan Saham Yang Nilainya Hingga 1000 Dolar Atau 15 Juta Rupiah Registrasi Dengan Menekan Link Di kolom Deskripsi Untuk Mendapatkan Welcome Bonus Dan Saham Gratismu Sebelum Saya tutup Jangan lupa Like Video ini Cuma Deposit Kalian Sudah bisa Langsung Mendapatkan Cuan Ajak Teman 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 Untuk Berinvestasi Di Saham Amerika Karena Peluang Dan Potensi Yang Sangat Bagus Berinvestasi Di Saham Yang Berskala Global Makasih Banyak Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Sampai Abis Saya Secara Personal Sangat Menghargai Waktu Kalian Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Subscribe Dan Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Lonceng Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Ke Teman Atau Family Anda Mungkin Teman Atau Family Anda Membutuhkan Investasi Ini Oke Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata-kata Motivasi Setiap Harinya Bagi Kalian Yang Termotivasi Nonton Video Ini Ayo Like Video Ini Dan Subscribe Di Channel Ini Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Di Channel Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Upload Video Tengah 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 Tabi Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy.